hey guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya thank you banget udah klik video ini aku gak tau cara ngatur pencahayaannya gimana biar kalian enak liatnya but anyway beberapa hari ini aku lagi suka banget sama film horor film horor indosi kemarin terakhir nonton rahsok terus sebenernya niatnya mau nonton sunyi yang diperankan oleh angga yunanda dan amanda raules tapi ternyata gak nemu nemu mungkin nanti nyari lagi terus akhirnya kemarin nemu film rahsok itu lumayan sih sosok gak begitu gak begitu nyeremin gak begitu ya sosok lah rahsok itu terus aku juga nonton rumah darah nah rumah darah itu entah untuk keberapa kalinya kayaknya dua atau tiga kali aku nonton itu terus dan itu gak pernah bikin bosan sih rumah darah kayak keren keren banget aja menurut aku rumah darah itu setelah pengabdi setan kebagusannya oh ya anyway aku mau kasih tau kalian kalau video ini gak akan diedit karena equipment aku belum terlalu mau madai untuk bisa mengedit so aku bakal mulai dengan hari ini aku gak tau aku cuma mau bikin video aja dan udah lama juga gak upload youtube jadi hari ini aku bakalan bacain creepypasta from badpat dari penulisnya yaitu meong m-e-o-n-k-k meong tadi aku udah sempet searching beberapa kali beberapa keyword tapi namunya creepypasta selalu bahasa inggris jadi lagi gak mau naslet sebenernya oke so just story jadi judulnya the ricean sleep experiment tetep aja judulnya bahasa inggris ya the ricean sleep experiment experiment ah percobaan tidur orang rusia percobaan tidur orang rusia tapi emang lagi suka yang horror gak tau oke jadi aku bacain ya peneliti rusia enaknya kalau dikasih gambar gak sih ya nanti kita lihat lah bakal didedit-edit atau gak oke peneliti rusia pada akhir 1940-an membuat 5 orang tetap terjaga selama 15 hari menggunakan stimulan berbasis gas eksperimental mereka disimpan di lingkungan tertutup untuk memantau asupan oksigen mereka dengan hati-hati agar gas tidak membunuh mereka karena itu beracun dalam konsentrasi tinggi ini sebelum kamera sirkuit tertutup sehingga mereka hanya memiliki mikrofon dan jendela berukuran lubang kaca 5 inci ke dalam ruangan untuk memantau mereka oke udah bisa dibayangin sih lima orang selama 15 hari di eksperimen dengan stimulan berbasis gas terus disimpan di lingkungan tertutup oke oke tapi di sisi lain ini juga ada mikrofon dan jendela berukuran lubang kaca 5 inci ke dalam ruangan gak terlalu besar gak terlalu besar kecil kan cuma 5 inci oke kamar itu penuh dengan buku-buku dipan-dipan untuk tidur tetapi tidak ada tempat tidur gimana maksudnya dipan-dipan untuk tidur tetapi tidak ada tempat tidur oke jadi mereka tidurnya di dipan gak di tempat tidur air mengalir dan toilet oke dan cukup makanan kering untuk berlima selama lebih dari sebulan wait selama lebih dari sebulan karena ini eksperimennya 15 hari jadi stok makanannya lebih dari sebulan oke mungkin mereka bisa lapar 3-4 kali ngemil 5-6 kali you know subjek uji adalah tahanan politik yang dianggap musuh negara selama perang dunia 2 semuanya baik-baik saja selama 5 hari pertama subjek hampir tidak mengeluh dijanjikan subjek hampir tidak mengeluh dijanjikan palsu bahwa mereka akan dibebaskan jika mereka mengikuti tes dan tidak tidur selama 30 hari tidak tidur selama 30 hari kita gak tidur 3 hari aja udah lumayan loh 30 hari no way percakapan dan kegiatan mereka dipantau dan dicatat bahwa mereka terus berbicara tentang insiden yang semakin traumatis di masa lalu mereka dan nada umum dari percakapan mereka mengambil aspek yang lebih gelap setelah tanda 4 hari i told you 3 hari gak tidur aja udah kayak apa tau ini 4 hari setelah 5 hari mereka mulai mengeluh tentang keadaan dan peristiwa yang membawa mereka ke tempat mereka berada dan mulai menunjukkan paranoid yang parah wajar sih orang tidur itu tidak setel mereka berhenti berbicara satu sama lain dan mulai berbisik-bisik secara bergantian ke mikrofon dan jendela intip cermin satu arah i know yang tadi anehnya mereka semua tampaknya berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari para peneliti dengan menyerahkan kawan-kawan mereka subjek-subjek lain dalam tahanan bersama mereka pada awalnya para peneliti menduga ini adalah efek dari gas itu sendiri setelah 9 hari yang pertama mulai berteriak dia berlari sepanjang ruangan berulang kali berteriak di bagian atas paru-parunya selama 3 jam berturut-turut dia terus berusaha menjeri tetapi hanya mampu menghasilkan sesekali mencicit mungkin udah masuk gasnya sudah mungkin gasnya sudah bereaksi para peneliti mendalilkan bahwa ia secara fisik merobek pita suaranya hal yang paling mengejutkan tentang perilaku ini adalah bagaimana para tahanan lainnya bereaksi terhadapnya atau lebih tepatnya tidak bereaksi terhadapnya jadi bereaksi atau tidak nih kak mereka terus berbisik ke mikrofon sampai tawanan kedua mulai menjerit kedua tawanan yang tidak berteriak itu memisahkan buku-buku itu diolesi halaman demi halaman dengan no way oke setelah 3 hari berlalu para peneliti memeriksa mikrofon setiap jam untuk memastikan mereka bekerja mikrofonnya karena mereka pikir tidak mungkin tidak ada suara yang masuk dengan 5 orang di dalam konsumsi oksigen dalam ruangan menunjukkan bahwa kelimanya harus tetap hidup faktanya jumlah oksigen yang dikonsumsi 5 orang pada tingkat olahraga yang sangat berat pada pagi hari tanggal 14 para peneliti melakukan sesuatu yang mereka katakan tidak akan lakukan untuk mendapatkan reaksi dari para tawanan mereka menggunakan intercom di dalam ruangan berharap untuk memancing tanggapan dari tawanan yang mereka khawatir mati atau sekarat mereka mengumumkan kami membuka ruang untuk menguji mikrofon menjauh dari pintu dan berbalinglah di lantai atau anda akan ditembak kepatuhan akan langsung sorry kepatuhan akan memberi anda kebebasan langsung kepada salah satu dari anda it's kind of confused jadi setelah beberapa hari mereka menunjukkan melakat aneh baru si peneliti ini membuka mikrofon untuk ngasih nance ke mereka yang mengejutkan yang mengejutkan mereka mereka mendengar satu perasa dalam respons suara yang tenang kami tidak lagi ingin dibebaskan kata salah satu yang terdengar di kata salah satu orang salah satu tawanan saat mikrofon itu diizinkan bekerja debat muncul diantara para peneliti dan pasukan militer yang mendanai yang mendanai penelitian tidak dapat memancing respons lagi menggunakan intercom akhirnya diputuskan untuk membuka kamar pada tengah malam pada hari ke-15 harusnya udah dibebasin ya ke-15 ini peluangan itu memerah memerah gas stimulan dan diisi dengan udara segar dan segera suara-suara dari mikrofon mulai keberatan tiga suara yang berbeda mulai mengemis seolah memohon kehidupan orang-orang yang dicintai untuk menghidupkan kembali gas apa jadi gasnya berfungsi buat mereka peluangan itu dibuka dan tentara dikirim untuk mengambil mata pelajaran uji mereka mulai berteriak lebih keras dari sebelumnya dan begitu pula para prajurit ketika mereka melihat apa yang ada di dalamnya 4 dari 5 subjek masih hidup meskipun tidak ada diantara mereka berada dalam kehidupan kehidupan tanda kutip ransu makanan melewati hari kelima belum begitu tersentuh ada potongan potongan daging dari paha dan dada subjek uji yang mati dijejalkan apa 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 Kayaknya aku salah pilih cerita deh What? It's dark Tadi aku baru sampai akhir dan Dark Kita next ke Judul selanjutnya Masih dari cerita wetpad by creepypasta Oleh meo The Knocking Game Oke Tadi serem banget sih Dari dia Dia merusak pita suaranya sendiri Secara fisik Dan kenapa Tidak kenapa sih Sebenernya nyeremin lah pokoknya Oke judul selanjutnya ini masih dari buku yang sama Kalian bisa cemuin juga di wetpad Or kalau kalian bingung Kalian bisa banget komen di video ini Handphone nya bunyi Jadi judulnya The Knocking Game Knocking Gimana secara bertanya The Knocking Game The Knocking Game Start Kembali ketika saya masih di sekolah menengah Kembali ketika saya masih di sekolah menengah Kami biasa memainkan sesuatu yang disebut The Knocking Game Kami akan pergi ke rumah Mekalister Yang ditinggalkan setelah gelap Menutup diri di dalam Mematikan semua lampu Dan menunggu Ini kayaknya lebih Lebih bisa dicerna dengan baik ya Daripada si eksperimenti di Rusia tadi Akhirnya akan ada ketukan di pintu Ketukan akan menjadi lebih keras Dan lebih keras Sampai seseorang akhirnya keluar Dan menyalakan senter Ketukan itu selalu berhenti Saat lampu mati lagi Bermain The Knocking Game Itu seperti bermain-main di papan Oija Jika tidak ada yang melanggar aturan Anda tidak akan bersenang-senang Oija aja udah serem Itu adalah rahasia umum diantara teman-teman kami Bahwa kapanpun The Knocking Game benar-benar bekerja Seseorang telah merekrut salah satu teman mereka Untuk menunggu di luar Dan mengetuk Begitu senter dimatikan Oh jadi kayak disetting gitu ya I see Niatnya sih disetting Tapi gak tau deh paragraf selanjutnya Pintu-pintu yang terkunci Memberi mereka cukup waktu untuk bersembunyi Jika salah satu dari orang-orang Di dalam mencoba menangkap mereka di lap aksi Oh ini kayak petak umpet gitu gak sih Petak umpet Something like that Jadi itu sebabnya tidak ada dari kita yang terkejut Ketika George tidak muncul Dia adalah orang yang menyatakan kita bermain di tempat pertama Kami curiga dia sedang menunggu kami untuk mulai tanpa dia Sehingga dia bisa menjadi orang yang menakuti kami Kami tiba di bunga lokumuh Di tepi hutan sekitar jam 11 malam Kami telah mengunci semua pintu dan mematikan lampu senter pada pukul setengah 12 malam Ketukan itu dimulai beberapa menit kemudian Pada awalnya kami tidak yakin apakah benar-benar ada seseorang di pintu Atau hanya angin yang meniup ranting pohon di sisi rumah Semakin lama kami menunggu Semakin keras hasilnya Siapapun yang ada di luar sana sedang mengedur pintu Saat saya menerima pesan pertama dari George George itu mengirim pesan Hei kawan, aku ada di teras Richie Dimana kau? Terus saya, tokoh saya disini Membalas, kami ada di rumah Kau pergi tanpa aku? Katanya George Terus katanya Saya Aku tahu kau di luar sana Mengetuk pintu Katanya George George ini berkata kasar Kalian udah mulai? Aku baru pulang kerja Jadi George ini lebih kemarah ya Ditinggal main sama teman-temannya SMS itu mengganggu teman saya Richie Jadi dia menyalakan senternya dan menyinari mataku Begitu dia melakukannya Ketukan di pintu berhenti Oh, jadi ketukan di pintu hanya akan terdengar saat lampu dimatikan Waktu Richie buka Eh, waktu Richie nyalain senter Richie temannya saya Nyalain senter Itu ketukannya berhenti Saya menunjukkan teks kepada semua orang Dan mereka mendapat tendangan keluar dari mereka Hah? Oh Iya, iya, iya Ngerti Kami semua sepakat bahwa George bermain-main dengan kami Jadi mereka kira George itu bercanda George itu jelas-jelas yang ngetuk pintu Waktu tadi lampu dimatikan Tapi di teksnya Di pesannya George itu bilang Kalau Kenapa ninggalin gue? Gue bahkan belum pulang kerja gitu Kenapa lo main tanpa gue? Kenapa kalian main tanpa gue? Oke Ketukan itu dimulai lagi saat kami mematikan senter kami Tidak ada crescendo saat ini What is crescendo? Apa itu crescendo? Tolong coba komen di bawah Kayak makanan Tapi kayak makanan Tapi juga kayak alat musik Crescendo Kami bisa merasakan Orang di teras depan Menggador pintu Udaranya di dalam bergema Seperti drum raksasa Itu menyakiti telingaku Saya mengirim SMS Josh Untuk memberitahu Oh Saya mengirim SMS Josh Untuk memberitahu dia Bahwa kita tidak takut Dia mengirim pesan lagi nih Karakter saya ini Mengirim pesan ke Josh Langanmu lelah bung Maksudnya dia ngeladakin Tangannya capek pasti Gador-gador begitu Sampai Keras banget gitu Nah Josh ini Balas Jangan keluar Katanya Josh Terus Karakter Tokoh saya disini Balas Kau disini Tanda tanya Aku menyalakan senter Dan mengarahkannya ke pintu Ketukuan itu berhenti segera Tetapi untuk saat Knob itu terus berputar Seolah-olah Seseorang memelintirnya dari luar Saya mengirim SMS Josh lagi Karakter saya ini SMS Josh lagi Ayolah masuk aja Berhenti main Katanya Aku akan datang ke salian Dan mencari Mutu Dia apa kata kasar Karena saking Sebelnya Kayaknya Oke Jadi Josh itu temennya Karakter saya disini Dia namanya J 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 Suara itu mati Begitu aku menempelkan wajah ke jendela Dan mengintip melalui jendela Ini katanya J-Duck Tadi ya Terus sudah gitu Joss tidak ada di sana Tidak ada siapapun di sana Ada suara-suara baru Yang datang dari ruang bawah tanah Pakai kan dari gudang Bawah tanah dilemparkan terbuka Dan derap sepatu buat melintasi Lantai tanah di bawah kami Ritchie berlari ke dapur Dan membanting Ritchie berlari ke dapur Dan membanting penutup Garendel pintu yang menuju ke bawah Ritchie tertawa ketika dia melakukannya Oke Ritchie mulai Ritchie mulai Memperlihatkan gelagat aneh Saya tidak tahu apakah dia bahagia Atau ketakutan Iya bener juga sih Freaky banget loh kalau ada tiba-tiba Situasinya kayak begitu Terus ada temen yang kayak Ritchie gitu Dia melakukan sesuatu sambil tertawa Salah satu gadis menyalakan senternya Saat itulah Joss kembali mengirim SMS kembali Jadi Joss itu SMS Biarkan lampumu menyala Terus katanya Jidalk 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 Spellingnya J-D-A-W-E J-D-A-W-G Terus katanya saya Ya tentu terserah Tanya dia Cuma ini sebenarnya Completely Interesting Karena disini juga ada Kalau kalian mau baca langsung Dari platform webpadnya Disini bisa kalian lihat ada textnya Textnya langsung Lucu banget Jadi Completely Setelah narasi Tuh kalian bisa lihat kan ke bawah Jadi beneran kayak ada Such like A real conversation Di antara mereka Di aplikasi chatting Saya menunjukkan teks Kepada semua orang Gadis-gadis itu Mengira itu lucu Tetapi tampaknya Richie tidak senang Yang mulai udah Gak-gak rasa aneh Richie nih Why? What's going on Richie? Dia mengenal Joss Lebih lama dari kami Richie meragukan Joss memiliki kekuatan mental Untuk berhasil Mengoperasikan microwave Apalagi melakukan lelucon Oh jadi Richie itu Temenan sama Joss Sudah lama Dan Richie tahu betul Bahwa Joss Tidak bisa Menggunakan microwave Oke Ketika kami Mematikan lampu lagi Ketukan kembali Kecuali kali ini Kami mendengarnya Di depan Di depan Maupun di pintu belakang Oh Dimatikan lagi lampunya Tapi kali ini Yang bunyi Gedorannya Pintu depan Dan belakang Tadi depan saja Terus belakang saja Saat ini keduanya Dan itu Gak mungkin Joss Joss Gak mungkin jadi dua Oke Hentakan itu Hingar-bingar Begitu keras Sehingga kami Semua harus Menutup telinga Nah karakter saya Disini J tadi Kita cukup JD aja Lah Iklan JD Soalnya namanya JD Nah dia ngomong Tut Hentikan itu Aku akan menendang Tut Kau adalah Tut Tetapi aku akan Menghajarmu Berapa banyak Orang yang bisa Kau bantu Katanya Karakter saya Disini Katanya Joss Hanya kita berdua Buka pintunya Buka kunci pintunya Katanya Tadi dia bilang Jangan buka pintunya Joss yang pertama Bilang jangan buka pintunya Tapi Joss yang Sekarang Bilang kalau Nggak ada siapa-siapa Selain lo dan gue Dan tinggal buka Kunci pintunya aja Nah JD ini Udah mulai bingung Begitu ketukan Di pintu belakang Berhenti Pintu ke ruang Bawah tanah Mulai bergetar hebat Engselnya miring Skrupnya lepas Dan berputar Di lantai dapur Emi Menyalakan senternya Sekali lagi Ada keheningan Saya ingin Membuka kunci pintu Dan membiarkan Joss masuk Tetapi Untuk beberapa alasan Saya merasa gugup Ini tidak seperti dia Benar Karena Joss yang pertama Jelas-jelas nyuruh Untuk jangan Buka pintunya Tetap mati Tetap ada cahaya Tapi jangan Jangan buka pintunya Harus ada cahaya Setiap saat Saya berharap Mendengarnya Hancur Dan mulai tertawa Oh mungkin Perabotannya Satu persatu Hancur kali ya Kita semua Melakukannya Tapi tidak apa-apa Ponsel saya Berdengung Richie menjerit Tak satu pun Dari kami Mengolok-oloknya Saya memirsa layar Oke Dari Joss Pesan dari Joss Joss Ini pesan dari Joss Kelihatan gak sih Kelihatan kan Nah Ya walaupun Mungkin kalian gak bisa baca Oh Joss Oke game sudah berakhir Kau bisa membiarkan aku masuk sekarang Terus katanya JD Di pintu mana kamu berada Jadi aku bisa membiarkan kamu masuk Terus katanya Joss Aku di pintu depan Matikan lampu Dan biarkan aku masuk Katanya Joss Padahal tadi Dia udah bilang Jangan Jangan buka pintu Kami berdiri diam Sampai tangisan dimulai Pada awalnya kami tidak yakin Itu adalah Joss Tapi akhirnya kami mendengarnya Memohon Memohon kami untuk keluar Dan membantu Dia bilang Dia menyesal Dia terlambat Dia bilang Dia sudah mencoba Memperingatkan kita Dia berkata Dia ingin kita Mematikan lampu Dan membuka pintu Agar dia bisa masuk Fix ini bukan Joss Trust me Ini pasti bukan dia Gak mungkin ini dia Sebaliknya Kami semua duduk melingkar Di lantai ruang tamu Dengan punggung Saling menempel Dan mata merah kami Mengintip ke dalam kegelapan Kami bergantian Dengan senter Setiap kali senter Mulai redup Orang di sebelah kanan Akan mengambil alih Dengan senter mereka sendiri Sementara itu Ponsel saya Terus berdengung Setiap pesan dari Joss Meskipun aku tidak bisa Mendengarnya dari luar Saya seharusnya Mematikan telepon saja Setiap teks Mengatakan hal yang sama Jadi semuanya Tekst Joss yang masuk Ke jadi Itu tulisannya semuanya Biarkan aku masuk 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 Let me in Let me in Let me in Begitu matahari terbit Kami membuka kunci pintu Depan dan berlari Joss tidak ada di sana Dan kami tidak akan Membuang waktu Untuk mencarinya Great Dan Saya pulang tepat Sebelum ibu saya bangun Joss juga tidak Tidak ada di sekolah Pada hari Senin berikutnya Itu tidak Itu tidak ada yang luar biasa Yang aneh adalah Kenyataan bahwa Dia tidak menjawab Teleponnya Setelah mereka sudah pagi Bebas Dari ini dan itu Permasalahan mereka Jossnya tidak masuk sekolah Dan dia juga tidak Menerima Dan dia juga Tidak mengangkat telepon Ketika Richie dan aku Pergi ke rumahnya Untuk memeriksa Beberapa hari kemudian Tidak ada yang menjawab Bel pintu Mobil orang tuanya hilang Dan ada beberapa Surat kabar bertumpuk Di teras depan Emi mengatakan Dia melihat Emi mengatakan Dia melihat Bulan depan Ketika keluarganya Pergi ke kak Emi Oh It's Complicated Emi mengatakan Bulan depan Hah Bulan depan Ketika keluarganya Pergi ke rumah Nenek kakeknya Untuk melayakan pasca Dia berjalan di trotowar Sendirian Tersandung Perlahan-lahan Seperti orang mabuk Emi meminta Ayahnya Untuk berhenti Dan berputar-putar Tetapi Joss sudah pergi Pada saat mereka kembali Berputar-putar No Maksudnya pasti Emi di dalam mobil Terus melihat Joss kayak Diterotowar Sendirian Kesandung Yap Terus Emi minta Ayahnya Untuk berhenti Dan berputar Untuk melihat Itu Joss Baik-baik aja Atau enggak Tapi Joss Sudah enggak ada Waktu mereka balik Segera setelah itu Salah satu guru kami Memberitahu Kami bahwa Joss Telah dipindahkan Ke sekolah asrama Therapeutic Therapeutic? Dan bahwa keluarganya Telah pindah Untuk menjadi lebih dekat Dengannya Dia mengatakan Joss telah berjuang Untuk beberapa Waktu Tapi karena Tetapi fakultas Telah merahasiakannya Karena rasa hormat What? Why? Akhirnya Joss melalui menanggapi Email Richie Dia cerdik Dia menyangkal Mengetahui Apapun yang terjadi Pada malam Kami memainkan Knocking game Dia sopan Tapi jauh Dan menolak Untuk memberikan Apapun What? Too Much Oh Teman-teman Teman-teman saya Dan saya bersama-sama Menonton film Selama break Thanksgiving Pertama dari kampus Setelah yang lain tertidur Saya menerima pesan Dari nomor Lama Joss Aku ingin tahu Seperti apa Oh Ini kata-kata kasar Oke Jadi si JD Ini gak ngasih tahu Teman-temannya Karena JD pikir Ngasih tahu Teman-temannya Kalau Joss menghubungi Dia dengan nomor lama Bakal bikin mereka Takut aja Jadi Joss ngirimin Pesan lagi Ke JD Yang udah lama Banget gitu ya Yang dibilang Dari fakultasnya Pindah Segala macem gitu Si Jossnya Tapi tiba-tiba Di suatu malam Mereka lagi kumpul Si JD Ini dapat Pesan Dari nomor lama Joss Nah pesannya itu adalah Ada serigala di pintu Biarkan aku masuk Kelihatan gak sih Ada serigala di pintu Biarkan aku masuk Oke Jadi The story was end Ceritanya selesai sampai situ Tapi kayak Berarti yang kita tahu The knocking game Never ending Jadi kalau kalian Memulai The knocking game I don't really know Yang bikin serang Mungkin Latarnya pertama Karena Semua Permainan horror Tidak akan horror Jika dilakukan No Kadang juga Gak di tempat-tempat Yang serem juga Serem sih So Kita sudah selesai dengan The knocking game Agak menggantung sih Tapi ya Intinya Pada Dasarnya Siapapun yang main The knocking game Everywhere Kemanapun mereka akan pergi Itu gak akan mengubah Kenyataan bahwa Pintunya akan selalu terketuk lagi Dan mereka emang minta masuk Mereka Mereka loh ya Bukan Joss Karena dari cerita tadi Ritchie juga udah Respon ke Fakultas dan segala macam Bahwa Joss Pindah Berkomunikasi sama Ritchie Hanya via email Terus Udah gitu juga It just Ritchie doang juga Kayaknya yang deket sama Joss Yang Joss bersedia gitu Ngomong apa-apa sama Ritchie Udah gitu Just via email Gak ngangkat telpon juga Komunikasi just via chatting berarti Balas-balasan pesan doang di email Udah gitu Di suatu Malam Yang pastinya Sudah sangat Jauh jedanya Dari kejadian malam The knocking game Yang mereka lakuin itu Ternyata si Joss ini masih ngirim pesan Ke JD Dengan nomor lamanya Yang berisi Ada serigala di pintu Biarkan aku masuk Whatever Intinya Kalau kalian main The knocking game Ini pasti Yang harus catat adalah Kalian harus Punya cahaya Selain bawa center Kalian juga bisa bawa skin care Atau bawa lampu Belajar kayak gini Terus Pastiin kalian Gak buka pintunya Sampai matahari Terbit It feels like Tapi aku jarang sih Mainin Permainan like We have to do something Untuk manggil hantu gitu Gak perlu juga Bahkan tanpa Tanpa kita panggil pun Sebenernya mereka ada Cuma kita gak liat Wala kalian liat di kanan kiri aku Maybe There are some Ghosts here Tapi kita gak liat Gitu aja sih So yeah Thank you for me Nanti aku I don't know I have What I have to do With the story Tapi thank you so much Karena tadi agak Agak dark Si Experimenting Orang Rusianya Itu dark banget Jadi Syukurnya kita nemu Di next Tyrell Ada The Knocking Game So I'm grateful for it Thank you so much For watching you all Semoga Aku gak harap banyak sih Karena aku juga I do it for more fun Kalau kalian seneng Aku ikut seneng Kalau kalian gak seneng Gak usah ditonton Gak apa-apa Like just Tonton yang kalian suka aja Oke Jadi Aku gak tau Next video Aku bakal ngapain Atau Seperti biasa Aku upload Aku nyanyi-nyanyi lagi Or Doing some video like this Kayak Ngobrol sama kalian gini Di depan layar Handphone gitu I love it And Yeah Thank you so much Udah dengerin Pertama-tamanya Experimentin Orang Rusia yang gagal Karena aku bacanya Ternyata agak dark No Thank you Tapi akhirnya Kita nemu The Knocking Game Yang For me Lumayan Lumayan Kayak Gak terlalu bikin Merinding Gak Belum sih Menurut aku Belum terlalu bikin Merinding Kalau The Knocking Game Maybe Di title selanjutnya Kita bisa Cari Dan nemuin Sesuatu yang Lebih seru lagi Tapi gak tau juga sih Menurut aku di video selanjutnya Lagi pengen apa Just stay tune on the My YouTube channel Thank you so much for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Have a great day all See ya Bye 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 Terima kasih.